Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini saya akan menjelaskan konsep penggunaan finite element analysis pada suatu penelitian yang saya lakukan. Dan ini saya peruntukkan untuk tugas mid-examination untuk tutorial pembuatan video pertama pada mata kuliah desain mekanik yang diampu oleh Bapak Dr. Edi Sofian. Saya akan mulai untuk penjelasannya. Kita buka dulu Moldflow Advisor-nya. Ini merupakan Autodesk Moldflow Advisor 2019 dengan versi student. Artinya saya pun legal dalam penggunaannya. Dan saya akan menjelaskan proses analisa yang akan dilakukan. Yang pertama kita masih ditanyakan terkait license. Dan ini biasa. Dan ini umum dilakukan. Selanjutnya itu kita buka new project. Kita tulis project-nya adalah Analisis Base 1 misalnya. Nah kita letakkan letak penyimpanannya ada di D. Kemudian di Semester 3. Kemudian kita letakkan di Design Mechanic. Kita letakkan di Homework mungkin ya. Oke. Setelah kita membuat new project dari analisa Base 1, Kita impor produk yang akan kita analisa. Kita cari produknya. Produk Pencil Box. Kita pilih yang kotak pensil bawah. Oke. Selanjutnya kita klik Next. Nah di dalam ini kita harus memilih satuan atau unit. Ada milimeter, sentimeter, meter, dan inci. Kita gunakan milimeter. Nah di Approximate Dimension ini Memprediksi panjang, lebar, dan tinggi dari si produk. Nah produk yang saya analisa ini Memiliki panjang sebesar 211,58 x 71,58 x 16,30. Kemudian klik Next. Oke. Setelah itu si wizard ini akan mengecek kualitas dari si produknya ini. Apakah dia cocok untuk 3D atau cukup dengan dual domain? Artinya hanya cukup dengan dua dimensi. Kita lihat proses pengecekannya meliputi checking cacat, Kemudian computing imported model suitability. Kita lihat apakah ada error. Ternyata kita bisa lihat show lognya. Di sini sudah 100% dan checking sudah stabil. Artinya model tidak error. Kita bisa close lagi lognya. Kita, the important model is thin wall and recommended for dual domain analysis. Artinya ini cocok untuk dual domain analysis. Nah makanya kita pilih standar dual domain. Apa bedanya standar dan advanced? Seperti yang sudah dijelaskan di mata kuliah Pak Edi gitu ya. Di mata kuliah design mechanic. Standar dual domain artinya kita menganalisa dari segi sheetnya saja. Artinya dua dimensi saja. Tetapi apabila advanced through 3 dimensi maka kita akan menganalisa secara keseluruhan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dual domain ya mungkin karena ringan gitu ya. Karena yang dianalisa hanya sheetnya saja. Maka prosesnya akan cepat. Akan relatif lebih ringan untuk prosesnya. Tapi sebaliknya untuk through 3 dimensi karena prosesnya cukup kompleks. Karena dia membaca satuan 3 dimensi maka file-nya bisa menjadi berat. Tapi memang kualitas akurasinya akan lebih tinggi. Tapi itu belum tentu ya. Karena kita lihat advice atau saran dari si software ini. Di sini disarankan untuk menggunakan dual domain. Oke. Jadi menyesuaikan dengan objek yang akan kita buat. Kita klik finish. Nah sekarang kita sudah memiliki produk yang akan kita analisa. Nah kurang lebih produk yang analisa seperti ini. Ini merupakan pensil pokes. Bagian bawah gitu ya. Kita lihat dulu. Kita analisa. Yang pertama kita analisa dari analisa wizardnya. Kita cek dulu design advisor-nya. Kita next. Nah ini merupakan analisis model processing resolusinya. 0 menandakan yang standar. Level 1 artinya lebih baik. Atau ada peningkatan. Di sini bisa kita klik gitu ya. Nah umumnya saya menggunakan 2. Karena memang keterbatasan dari piranti unit yang saya miliki gitu ya. Maksimal hanya di angka 2. Karena kalau sudah 3 biasanya kan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian ini kita checklist. Remember the above preference of for all model. Jadi ini akan menjadi sign buat kita. Itu ya. Kemudian klik finish. Oke. Nah di sini kita belum bisa memilih material. Sehingga kita baru bisa menentuk. Bisa apa namanya. Menganalisa langsung. Kita lihat analisanya seperti apa. Nah artinya kalau sudah di klik analisis seperti ini. Start analisis. Maka analisa ini sedang berjalan. Nah kita tunggu saja. Analisa. Hasil analisa yang seperti apa yang akan didapatkan dari design advisor. Baik. Nah kita lihat. Itu merupakan tanda di mana proses analisa pada design advisor ini sudah selesai. Nah kita lihat. Ini merupakan nominal wall thickness atau besarnya nominal ketebalan pada dindingnya. Nah di sini terlihat bahwa yang berwarna hijau itu merupakan nominalnya. Nah kalau kita lihat gitu ya untuk nominalnya itu sendiri yaitu ketebalannya sekitar 1,2 mili. Sedangkan ketebalan yang berwarna biru ini merupakan 80 persen gitu ya. 80 persen dari ketebalan. Nah secara overall sudah cukup ya cukup baik. Karena kalau kita lihat di sini hanya memang berwarna biru saja. Dan ini wajar ya teman-teman. Nah karena ini letaknya nanti untuk mengunci. Oke kita lihat lagi yang lain. Di sini ada draft angel. Draft angel itu merupakan sisi miring pada suatu produk. Karena ini merupakan produk plastik. Sehingga perlu sekali atau penting sekali adanya sisi miring. Nah sisi miring ini idealnya adalah 1 derajat. 1 sampai dengan setengah derajat. Nah ini terlihat nih yang berwarna hijau. Ini merupakan sisi yang diharapkan untuk miring. Sedangkan biru ini memang harusnya paralel. Karena ini adalah ketinggian. Oke untuk selanjutnya adalah undercut. Undercut ini merupakan bagian atau kontur yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme biasa. Artinya harus menggunakan suatu mekanisme khusus. Seperti slider, lifter atau apapun itu. Nah di sini tidak terlihat ya teman-teman. Tidak ada untuk undercut itu sendiri. Baik kita lihat selanjutnya ada analisa apa lagi. Kita klik analysis of wizard. Kemudian kita pilih gate lokasi atau letak di mana gate yang akan direkomendasikan oleh si software ini. Kita lihat untuk gate lokasinya gitu ya. Ada gate region lokator atau gate lokator. Kita pilih advanced gate lokator. Kemudian number of gate. Ada berapa rekomendasi yang pengen diinginkan. Kita pilih satu. Kemudian klik next. Nah di sini kita baru bisa memilih material yang akan kita tentukan. Kebetulan di penelitian ini saya menggunakan jenis material PP755KN E2 dengan manufakturing dari Exxon Mobil Chemical. Sebenarnya kita pun bisa melihat ya teman-teman untuk detail material ini. Mungkin di lain waktu akan saya coba saya jelaskan terkait material tersebut. Itu juga sama masih ditanya seberapa besar tingkat level yang ingin ditampilkan interface-nya gitu ya. Saya pilih level 2 saja. Kemudian apakah penelitian yang pertama ini mau dihapus? Jangan ya. Kita create copy. Setelah kita create copy maka di sini akan muncul. Kita namakan ini adalah gate location. Oke kita enter. Setelah enter kita tadi sudah menentukan parameternya ya. Ini kalau teman-teman lupa tadi. Kita klik finish. Kemudian kita bisa klik analisa. Nah hampir sama seperti proses sebelumnya di proses analisa ini juga kita perlu menunggu gitu ya. Kurang lebih sekitar 5 menit. Oke ini sudah selesai untuk proses analisa dari gate location atau letak lokasi gerbang di mana yang direkomendasikan oleh si software ini. Kita lihat. Yang pertama adalah flow resistant. Jadi flow terbaiknya memang berada di tengah dari atau center dari si produk. Kita bisa lihat di sini. Kita tarik. Kita bisa lihat. Jadi getting suitability ini menunjukkan beberapa warna yang menjadi indikator rekomendasi ataupun yang tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan ini yang base. Ini ditandai dengan warna biru tua. Kemudian yang tidak direkomendasikan ini yang merah. Ditandai dengan warna merah. Nah kalau kita lihat gambar ini menunjukkan yang berwarna biru lah. Biru pekat inilah yang direkomendasikan. Namun karena pertimbangan aspek visual maka ini tidak direkomendasikan. Sehingga kita akan memilihnya letaknya mungkin ada di area yang tidak terlihat. Sehingga pada saat ditutup gate ini nantinya tidak akan terlihat. Kita akan lanjutkan dengan proses analisa yang lain. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisa yang lain. Nah setelah kita mengetahui letak gate yang terbaik maka kita bisa melakukan pemilihan letak gate yang kita inginkan. Kita setting dulu. Kita buat. Kita tentukan dulu gate lokasinya. Sesuai dengan rekomendasi yang sudah didapatkan tadi. Maka letaknya ada di sini. Karena dari segi warna yang menunjukkan rekomendasi dan juga letak visual itu tidak akan terlihat. Oke setelah kita menentukan lokasinya sekarang kita bisa menentukan mau menganalisa apa. Bisa molding window, bisa fill time atau pengisiannya, cooling time dan sink mark yang terjadi. Sink mark merupakan tanda atau tanda berupa pertemuan aliran yang nantinya menyebabkan permukaan suatu benda plastik itu tidak rata. Kalau bisa dikatakan ada cekung namun tidak terlalu signifikan. Itu sink mark. Kita coba analisa ketiganya yaitu fill time atau proses pengisian. Kemudian cooling quality, kualitas pendinginan dari si produk ini. Kemudian sink marknya seperti apa atau tanda berupa cekungan pada permukaannya ada di mana. Kita masih sama menggunakan material yang sama. Di sini kita bisa menentukan mold temperatur. Mold temperatur yang diizinkan. Di sini dikatakan untuk material PP itu, PP yang sudah kita tentukan atau polypropylene yang sudah kita tentukan. Minimumnya adalah 15, maksimumnya adalah 55. Kemudian melt temperatur minimumnya 200, melt temperatur maksimumnya adalah 350. Kita ambil tengah-tengahnya. Nah, dengan maksimum injection pressure pada mesin itu 180 ton atau megapascal. Kemudian untuk injection time ini sebenarnya bisa diatur, tapi kita coba untuk automatic dulu. Oke, finish. Nah, selanjutnya kita start analisisnya. Nah, seperti biasa kita tunggu proses analisa itu berlangsung. Untuk proses analisa, fill time, cooling quality ini sudah selesai. Jadi, kita bisa melanjutkan ke proses analisa selanjutnya. Nah, ini masih tetap berjalan ya untuk analisa sink marknya. Ya, analisa yang kedua ini sudah selesai. Jadi, di dalam analisa kedua ini kita akan melihat hasil dari fill atau proses pengisian. Nah, di fill itu sendiri cukup banyak. Nah, nanti kita akan lihat. Kita klik OK dulu. Nah, di fill ini sendiri cukup banyak. Dari mulai fill time sampai ke grow form. Kemudian di sink mark atau tanda berubah cekungan pada permukaan. Ini ada dua. Ada estimate atau waktunya. Dan juga bentuknya atau shadednya. Kemudian ada cooling quality atau kualitas dari pendinginannya. Kita lihat satu persatu. Fill time. Nah, di sini menunjukkan adanya estimasi waktu pengisian total untuk produk ini yaitu sekitar 1,651 detik. Nah, di mana proses yang terlama ini ditandai dengan warna merah. Di warna biru ini merupakan awal. Biru muda ini yang kedua. Hijau yang ketiga. Kuning yang keempat. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Ini merupakan alur proses pengisian dari si produk. Kemudian plastic flow. Nah, ini kita bisa jalankan dengan cara melihat di menu result. Nah, kemudian kita bisa klik play. Nah, ini merupakan aliran dari si plastiknya. Kita lihat sekali lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah confidence of fill. Artinya adalah keterisian dari si produk. Nah, ini cukup besar. Tingkatnya itu 100%. Artinya produk ini bisa dikatakan tidak ada short-short atau aliran yang tidak sampai. Tapi dengan catatan parameter dan komposisi level yang sudah ditentukan di awal. Kemudian quality prediction. Nah, kualitas dari produk ini cukup baik karena kita tidak melihat adanya warna lain selain warna hijau. Artinya lengkap 100%. Berarti dari segi produk ini sudah cukup sangat baik. Kemudian ada injection pressure atau kekuatan, tekanan. Tekanan pada saat proses penginjeksian. Yaitu sebesar 7,33 MPa. Ini yang digunakan untuk menekan atau untuk memasukkan material ke dalam rongga cetakan ini. Sehingga membentuk produk sedemikian. Kemudian pressure drop atau kebalikan dari injection pressure. Kalau tadi kita lihat injection pressure yang terbesar ada di ujung. Kalau pressure drop yang terbesar ada di sisi terluar dari pengisian. Kemudian suhu pada saat di depan. Pada aliran awal. Nah, ini yang paling tinggi yaitu sekitar 225. Nah, ini yang ditandai dengan warna merah. Kemudian suhu yang paling rendah ini ditandai dengan adanya warna biru pekat. Kita bisa melihat ada di bagian sebelah bawah sini. Oke, kemudian ini orientasi skinnya. Kemudian rata-rata temperatur dari si produk ini. Kita langsung melihat ke air traps. Air traps ini merupakan adanya udara yang terjebak pada produk ini. Nah, kita bisa sama-sama melihat di sini ada produk yang ditandai dengan warna pink. Nah, ini merupakan jenis-jenis air trap yang akan hinggap di produk ini. Nah, ini cukup sedikit ya. Jadi cukup wajar saja karena memang terjadi adanya perbedaan suhu antara material yang masuk dengan dinding dari si mold itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat ada weld line atau pertemuan dua aliran yang saling mengering. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada area weld line. Nah, ini cukup berbahaya ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan layer. Dan kalau sudah terjadi layer, maka ini akan terjadi kekeroposan pada area tersebut. Sehingga perlu diminimalisir. Seperti apa proses minimalisirnya? Ya, salah satunya bisa dengan menambah pressure. Kemudian kita lihat singmark. Cacat singmark yang terjadi pada produk ini. Nah, ini adalah singmark estimasinya atau waktunya. Kita lihat. Kalau kita play. Sekali lagi. Di warna ini, ini menunjukkan adanya singmark. Yang kemungkinannya besar terjadi. Nah, seberapa besarnya? Di tanda ini menunjukkan. Artinya, yang diberikan tanda merah ini menunjukkan singmark sebesar 0,02. Atau sekitar 20 mikron. Dan itu sangat wajar ya, teman-teman. Kenapa kok bisa terjadi singmark? Karena memang di dalam plastik terdapat shrinkage factor atau faktor penyusutan. Dan memang setiap karakter plastik memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ini sangat wajar. Apabila masih di angka 0,02. Dan ini secara bentukan ya. Nah, memang tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kita zoom. Nah, di sini terlihat sekali seperti adanya gelombang. Nah, gelombang inilah yang disebut dengan singmark. Kemudian yang terakhir di sini ada temperatur varian. Atau variasi temperatur pada sistem pendingin. Nah, otomatis karena bagian sisi dalam ini tidak dialiri oleh cooling atau sistem pendingin, maka di area bawah ini akan mendapatkan suhu yang cukup panas. Apabila dibandingkan dengan sisi yang terluar. Nah, warna ini menunjukkan tingkat degradasi dari suhu yang terjadi. Suhu yang terjadi ini di dalam area dalam, ini terjadi cukup signifikan, yaitu 4,758. Apabila kita bandingkan dengan sisi yang terluar yang ada di pojok ini, itu minus 7,858 derajat Celcius. Oke, dengan total terbesarnya atau total temperatur variannya adalah sebesar 4,758 derajat Celcius. Kemudian kalau kita lihat di sini ada variasi dari waktu pendinginan. Kita bisa play, ini merupakan alurnya dari waktu yang bagian mana yang akan lebih cepat untuk mendingin. Ini dilihat dari warna biru, kemudian frozen atau lebih cepat mendingin ini warna biru. Dan sebaliknya, warna merah ini merupakan warna yang paling lama nantinya untuk mengalami proses pengeringan. Kemudian yang terakhir, ini merupakan kualitas dari suatu cooling yang diberikan. Nah, kualitas dari cooling ini, ini dikategorikan menjadi tiga. Ada high, medium, dan low. Nah, high ini artinya secara automatically produk ini sebenarnya sudah mampu mendinginkan secara sempurna. Karena dapat dilihat kualitas cooling yang dihasilkan yaitu sekitar 93% dari total sempurna. Dan mediumnya itu berada di area yang berwarna kuning itu sangat sedikit, itu sekitar 6,82%. Dan yang terakhir, ini yang low, ini ditandai dengan adanya warna merah. Yang warna merah ini terdapat sebesar 0,13%. Artinya, dari segi kualitas pendinginan produk ini sudah cukup baik. Kita akan lanjutkan dengan analisa selanjutnya. Nah, teman-teman bisa langsung mengeklik dari si analisa yang ingin kalian gunakan. Contohnya seperti ini, ketika ini di uncheck, maka akan terbuka. Nah, kita bisa lihat, kita akan mengecek work page analysis dan fill pack-nya. Oke, seperti apa? Kita next, materialnya kita pilih hal yang sama. Pilih yang sama, yaitu PP. Kemudian parameter yang diinjeksikan sama. Durasi waktunya. Nah, sekarang di sini ada packing profile. Nah, ini yang berkaitan dengan injection pressure. Artinya, di dalam durasi yang sudah kita tentukan tadi, kita ingin memberikan tekanan berapa persen? Anggaplah 80%, seperti yang tertera. Nah, kalau yang kita lihat di sini, antara detik di awal dan detik di akhir, pressure-nya selalu sama. Dan ini bisa dirubah. Misalnya, anggaplah presentasinya ini dibuat 50% dari 80%. Bisa. Sehingga pada saat kondisi awal menuju middle, itu mendapatkan tekanan yang middle. Kemudian dari middle menuju ke ending. Nanti kita plotkan untuk fill pressure-nya yang 100%. Atau dalam hal ini komposisi 100%-nya digantikan dengan 80%. Kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa mengatur automatic untuk waktu pendinginan. Nah, kita bisa atur. Misalnya, waktu pendinginan kita buat 5 second. Tinggal kita buat saja 5 second. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan secara otomatik. Artinya, si mesin atau si software inilah yang akan mencarikan berapa cooling time yang terbaik. Oke, ini sudah finish. Dan ini jangan di-delete. Karena kalau di-delete, analisa yang sebelumnya maka akan tergantikan. Sehingga kita create copy. Nah, untuk penamaannya ini bisa diganti. Misalnya, kalau yang setelah ini kita akan menganalisa fill plus pack plus verb. Oke. Setelah kita ganti. Tadi kita sudah menentukan parameternya. Kita bisa start analisanya. Sama seperti hal sebelumnya. Maka kita akan menunggu. Nah, untuk menunggu ini saya akan mempercepat videonya. Oke. Oke. Kita sekarang sudah menyelesaikan analisa ketiga. Di analisa ketiga ini, saya menganalisa ada paling tidak ada tiga jenis yang dihasilkan. Yang pertama adalah fill time, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pack. Nah, pack ini berisikan terkait dengan volumetric shrinkage atau nilai volume dari penyusutan yang terjadi di dalam produk ini. Kemudian ada warp. Warp ini berarti warp page. Nah, warp page ini kan sebenarnya difleksi. Difleksi dari setiap dinding yang dihasilkan oleh shrinkage yang berbeda-beda. Namun bukan hanya shrinkage yang menjadi faktor, tetapi faktor bentuk pun akan berpengaruh. Semakin luas, semakin lebar, dan semakin ketebalannya menipis, maka akan besar potensi untuk dia difleksi. Kita akan jelaskan dulu. Saya akan coba jelaskan dulu terkait dengan volumetric shrinkage yang terjadi. Kita lihat, besarnya nilai volumetric shrinkage pada saat proses ejeksi, artinya the ending of fill, itu sebesar 10,53%. Nah, 10,53% ini sebenarnya tidak mutlak nilai 10%, tetapi nilainya adalah dibagi dengan 100. Jadi, sekitar 0,1. Nah, 0,1 itu biasanya disesuaikan dengan data sheet atau mold density dari plastiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, terlihat untuk volumetric shrinkage terbesar ini terletak di area pengisian atau fill time-nya. Nah, ini ditandai dengan adanya warna merah. Warna merah ini menunjukkan prosentase yang terbesarnya, yaitu sekitar 0,1. Kemudian kita lanjutkan ke warp atau warp page atau yang kita akan bahas di sub ini adalah difleksi pada semua efek. Nah, semua efek ini yang dimaksud yaitu berdasarkan tiga jenis plane. Yang pertama, plane XY. Yang kedua, plane terhadap XZ. Dan yang terakhir adalah terhadap Y dan Z. Nah, ini kita akumulasikan menjadi all effect. Nah, kalau kita lihat, difleksi terbesar, itu terletak di area yang berwarna merah. Nah, di area merah ini bisa jadi difleksinya ke dalam ataupun keluar. Nah, keterbatasan dari software ini adalah kita tidak bisa mengetahui seberapa besar signifikansi dari fiturnya. Tetapi kita bisa mengetahui nilainya. Nah, paling tidak dengan nilai ini nantinya kita akan terbantu. Terbantu untuk mengantisipasi bentukan difleksi dari yang terjadi oleh warna yang timbul. Nah, kalau kita lihat, warna merah ini menunjukkan angka 1,808. Di mana terjadi di area yang paling luar. Kemudian semakin ke dalam, difleksinya akan semakin kecil. Ya, wajar ya. Karena difleksi itu kan akumulatif. Sehingga pada saat sudah berada di ujung, maka dia akan akumulatif. Tapi kalau kita lihat kembali, ini difleksinya sebenarnya sangat kecil. Yaitu hanya sekitar 1,5 saja. Dan itu wajar. Apalagi produk ini sepanjang 200. Maka difleksinya ini masih sangat wajar. Kemudian kalau kita lihat, warpage indikatornya, maksimum warpage-nya adalah nilainya 1,115 mm. Namun, 1,15 mm ini sebenarnya difleksi secara total. Padahal kalau kita lihat, di mana low-nya ini cukup bagus, yaitu 96,4 persen. Sehingga produk ini kalau kita lihat, difleksinya hanya terjadi di area-area tertentu. Ini ditandai dengan adanya warna kuning. Nah, warna kuning inilah yang menunjukkan adanya difleksi. Sebesar apa? Sebesar apa? Nah, di software ini tidak diberitahu. Kenapa? Karena memang saya menggunakan account yang premium. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui yang lebih detail lagi, kita mesti upgrade untuk mold flow yang versi business atau versi ultimate. Nah, dari situ nanti kita akan bisa melihat seberapa besar difleksinya, seberapa dalam difleksinya, dan letaknya di mana. Oke, kita masuk ke difleksi akibat perbedaan cooling. Nah, sayangnya karena tadi saya tidak memasukkan cooling, sehingga di sini tidak terlihat adanya signifikansi dari hasil analisa yang saya dapatkan. Nah, begitu juga dengan work page yang ditimbulkan oleh perbedaan cooling. Meskipun di sini ditunjukkan angkanya adalah 100%, tetapi memang tidak compatible ya, karena memang di sini tidak disertakan proses cooling. Kemudian, defleksi yang disebabkan oleh perbedaan penyusutan. Nah, di sini ditandai dengan adanya warna merah. Sebenarnya ini sejalan ya, teman-teman, dengan adanya analisa yang sebelumnya dilakukan, yaitu defleksi pada semua efek. Karena ini merupakan penyebabnya adalah proses penyusutan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat memang di ujung ini akan mengalami penyusutan yang paling cepat, sehingga dia akan cenderung ke dalam. Nah, tapi sebenarnya jawaban ini bisa membantu kita untuk mengetahui letak atau arahnya itu di mana. Kemudian, work page indicator berdasarkan different of shrinkage. Nah, ini hampir sama dengan work page indicator pada all effect. Kemudian, defleksi pada orientasi skin juga tidak terdefinisi, karena mungkin memang keterbatasan yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya. Kemudian, ada work page indicator. Nah, ini tidak jauh berbeda antara orientation effect dengan differential of shrinkage. Nah, lantas selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, setelah kita memiliki banyak sekali hasil analisa, kita bisa mereportnya. Untuk apa? Untuk kita buka di aplikasi yang lebih sederhana. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki aplikasi Moldflow ini. Namun, kita bisa mengkonversinya menjadi bentuk presentasi atau bahkan PDF. Tapi memang lebih familiar dengan bentuk presentasi. Maka, kita klik report. Kemudian, kita klik report wizard. Nah, di sini terdapat hasil analisa yang sudah kita lakukan. Kita block semua analisa ini. Kemudian, kita add. Setelah itu, kita memiliki empat hasil analisa yang sudah kita buat. Kemudian, kita klik next. Nah, di available data ini, kita bisa memasukkan semua hasil analisa yang sudah kita lakukan. Nah, ini bisa kita add all. Tapi, kita juga bisa memilih hanya beberapa saja. Misalnya, kita hanya ingin memilih fill time. Maka, kita add fill time. Atau, kita ingin lihat air traps-nya saja. Maka, air traps. Atau bahkan, saya ternyata tidak mau melihat word page-nya atau air traps-nya. Maka, ini bisa di-remove. Atau bisa juga di-remove all. Nah, kita ingin melihat semuanya. Jadi, kita add all. Setelah itu, kita klik next. Setelah kita klik next, nanti akan ada pilihan report generation of wizard. Nah, di sini kita bisa memilih hanya ada dua. Bentuknya adalah HTML document. Yang itu hanya bisa dibuka lewat browser. Atau, pilihan keduanya adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini yang bisa dibuka di template PowerPoint. Nah, ada dua tipe report template. Ada yang sebentuknya standar. Artinya, bawaan dari si software. Kita bisa juga membuat interface sendiri atau PowerPoint sendiri. Nah, kita gunakan dulu saja untuk yang standar. Kemudian, kita bisa juga menambahkan cover page. Seperti apa ya? Misalnya, cover page-nya adalah kita beri judul. Misalnya, analisa base 1. Kemudian, prepared by misalnya Eko Ari Wibowo. Request by misalnya oleh Pak Edy. Mr. Edy Sofyan. Kemudian akan direview oleh siapa? Misalnya akan direview oleh Mr. Ari Syahriar. Oke, kompani logo ini bisa ditambahkan. Misalnya, saya ingin menggunakan logonya SGU. Nah, ini SGU. Kita juga bisa menambahkan cover picture. Nah, misalnya cover picture yang akan saya gunakan adalah Misalnya ini, satu Indonesia. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita generate. Nah, proses generating report ini merupakan proses compiling dari file-file yang sudah kita analisa. Sehingga nanti dari software-nya ini akan menampilkan dalam bentuk presentasi yang mudah untuk dibaca. Di dalam presentasi itu pun akan terdapat data-data inputan yang kita masukkan pada saat kita akan menganalisa. Kita tunggu. Proses analisa atau generating-nya. Oke, namun sebelumnya teman-teman perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan proses generating, pastikan produk yang akan kita tampilkan itu sudah di-click home. Jadi seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau sudah seperti yang ada di gambar ini, artinya produknya yang nanti ter-report sudah dalam posisi yang baik. Posisi yang baik itu yang gimana sih? Posisi yang mudah untuk dilihat. Artinya, keterlihatannya itu mewakili semuanya. Oke, setelah jadi, maka ini akan terlihat sedemikian. Nah, kalau kita lihat di sini ada cover-nya. Ini mungkin cover-nya terlalu besar gitu ya. Kemudian ini ada tampilan interface-nya yang disiapkan oleh Ari atas request Pak Edi Sofyan dan akan direview oleh Pak Arisah Riyar. Dan untuk tanggalnya ini menyesuaikan dengan tanggal order fraud kita melakukan penelitian. Kita lihat satu-satu. Nah, ini untuk hasil analisanya sudah tersedia. Nah, yang membedakan dengan hasil pembacaan tadi adalah kita bisa melihat parameter yang sudah kita masukkan. Contoh seperti ini. Kita menggunakan versi 2019 dengan nama produk sedemikian. Kemudian letak file di mana. Kemudian analisa resolusinya kita menggunakan level 2. Material manufacturing-nya sudah tersedia. Kemudian di sini ada material resin identification code. Sudah tersedia yaitu 5. Kemudian ada juga keterangan terkait melt temperature, mold temperature, kemudian injection location. Kemudian ada maximum clamping force atau injection pressure dari mesin. Kemudian ada injection time, kemudian velocity, kemudian ada packing profile, dan seterusnya. Nah, di sini juga terlihat juga ada cooling time, ada mesin clamping. Dan ini semua sebenarnya bisa diisi ya. Jadi, kalau memang ada parameter yang lebih mendekati, artinya mendekati ke dunia realnya, maka sebaiknya di input. Karena kita akan mengetahui signifikansi dari hasil analisa yang kita dapat. Nah, di sini juga ada keterangan dari ringkasannya, ringkasan dari hasil analisanya. Misalnya, kita ingin melihat seberapa besar atau seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk si produk ini diisi, di fill time gitu ya. Nah, di sini terlihat untuk actual filling time yaitu sebesar 1,65 second. Kemudian, di sini juga terlihat seberapa besar injection pressure-nya, yaitu sekitar 7,33 MPa. Kemudian untuk clamping force area-nya, itu sebesar 150. Wow, ini cukup besar ya untuk sekelas produk sekecil ini. Kemudian di sini juga ada maximum clamping force, yaitu sekitar 5,076 ton. Kemudian ada beberapa informasi yang bisa dihasilkan. Nah, ini untuk kalau ini kurang besar, kita bisa besarkan dulu. Nah, ini terlihat untuk komposisi fill time-nya. Sebenarnya total cycle time 16,62 itu terdiri dari apa? Yang pertama tadi ada fill time, yaitu sebesar 1,62 second. Kemudian ada pack, pack itu adalah proses pengisian. Jadi, setelah diisi, kemudian di-pack, artinya di-hold, ditunggu seberapa, yaitu sebanyak 10 detik. Kemudian didinginkan, karena proses pendinginan tadi tidak menggunakan cooling, maka cooling di sini hasilnya nol gitu ya. Kemudian ada proses mold itu terbuka. Sehingga untuk cycle time-nya ini, yaitu cycle time adalah proses pembuatan atau siklus pembuatan dari mulai pengisian, proses menunggu, proses pendinginan, dan proses mold itu terbuka atau proses ejeksi. Nah, untuk produk ini yaitu sebesar 16,62 second. Nah, kemudian ada informasi juga terkait dengan total part weight atau berat dari produknya, yaitu sekitar 42,975 gram dengan cycle time yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian ini adalah result of pressure, pressure terhadap waktu. Jadi, pada kondisi waktu 10 detik, ini pressure MPI-nya sekitar 5,867. Nah, ini ya. Jadi, pressure terhadap waktu. Pada waktu, kan tadi saya, di awal saya pernah menjelaskan, kalau kita pengen pressure-nya adalah setengahnya, maka tuliskan setengahnya gitu ya. Tapi karena tadi saya mengasumsikan pressure awal dan akhir, saya buat sama gitu ya. Kemudian, ini adalah maksimum defleksi pada dindingnya, yaitu sekitar 1,1. Dengan solve-nya di sini non, artinya sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan adanya video ini. Sebagai media untuk pembelajaran teman-teman yang ingin mempelajari tentang finite element, khususnya pada mold flow. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.